Terima kasih 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 saya nanya kaya gini, bang, kamu masih berbeda kuota laki-laki dengan perempuan jadi saya masih punya banyak kuota, di kolom beri saya ya misalnya gitu, kamu merasa ya aku baru juga bercerita ke cimpur aja nih eh, kamu ada kuat akus dari temen mantan SMA apa kabar? apa kabar? apa kabar? jawabin kalau jawabin, aku bisa jawabin baik gak sopan kalau nanya balik kamu sendiri apa kabar? ya Allah gari-gari apa kabar setitik rusak bukon sebelah mana baik kamu udah makan malam? katanya yang disana katanya yang disini padahal teman-teman masalah rusak kamu udah makan malam apa belum? jam 10 malam itu kan bukan hal yang penting sama sekali buat kehidupan seseorang buat suami kamu jangan penting tapi buat dia gak ada urusan apa-apa gitu kan tuh, setan rumah suki gampang banget sih padahal yang seperti itu memiliki lah ketakwaan dengan kamu lihat suamimu kemudian kamu bilang betul suami saya tidak tidur dia tidak melihat saya akan tetapi Allah SWT Tuhan ya suami saya melihat saya dan teman-teman saya sekalian jangan pernah merasa bahwa gak ada yang melihat kok gak ada saksinya kok itu tuh kebohongan yang bener-bener bohong kamu tidak pernah sendiri ada malaikat prokip antin selalu menemani juga kalau suami udah tidur ada malaikat prokip antin ini loh yang juga belum tidur kamu kira malaikat prokip antin ini dia di ketidur eh biniin buat apa? hahaha 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 masyarakat belum lagi kalau suamimu tidurnya dengan mutu menghadap ke arah kibrat ada malaikat rahmat yang jaga indian ada malaikat rahmat yang jaga indian malaikat rahmat itu sih bisa bayangin gitu ya kayak melihat suamimu dengan rasa kesiang siapin lah gue cowoknya hahaha dia tidur gue lahat nyari nakah gini gimana taman cowoknya hahaha hahaha ya Allah gantikan untuk laki-laki soleh ini kerempuan dan soleh hahaha tidak seperti dia assalamuala 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 teman-teman selinggu sekalian yang saya boleh akan milik kita tembok bahkan ke saat kamu pikir gak ada siapapun yang ada di sekitarmu Allah melihatmu Allah melihatmu Allah melihatmu ini Allah melihatmu 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 yang melihatmu yang melihatmu yang melihatmu Allah melihatmu yang melihatmu Allah melihatmu yang melihatmu Allah melihatmu Percakapan seorang ibu-ibu Tukang susu Tukang jual susu Ya kepada anak gadisnya Nah susu kita Kayaknya gak cukup denang buat kita jual Besok Terus mak Yaudah ini mak kalau gitu kamu campurin Air aja gimana Biar ganyakan Jadinya bisa mencukupi Untuk bahkan jualan besok Anak perkuan itu Jangan mau mau Gak apa-apa ma Sedikit-sedikit tapi berkah Halal insya Allah cukup aja kok ma Daripada Kalau kita tambahin Malah justru kita melanggar Aturan Allah Kita akhirnya malah Harapannya jadi gak berkah ma Emang kenapa bisa ma Ma Kan anggil ibu-ibu binah Kemarin sama Saya dengar Kenapa bilangnya Harganya ini mak Siap bayangnya Susu Pakai air Musuh di jual Masa ini gak ngakuin Cuma di susu lu Aku padahal itu Berhasil siapkan susu main Tiap air senti mak Katanya disuruh misain Susu dengan air Tiap langsung Yang itu Yang itu kecepat banget Dapak kita Bayangin gak tuh Seru misain susu dari air Yang kayak Yang kayak Yang lagi-lagi lagi tinggi Sarku lagi repot Eh ibunya nyawa nih Ibunya lupanya kurang takwa Di saat anaknya takwa Merasakan kehadiran Allah Merasa kok Allah gak diliatin dia Gitu kan ya Ya tadi ya ibunya gini Ya enak Kan anak diri yang mau minin Gak liat gitu juga Menurut gitu juga Ya gak apa-apa Nak campur aja Biar ada banyak Nanti kita Musa susu Kita hari ini Dapetnya Padahal Si tidak berlumuin Depan pintu tuh Katanya anaknya Nah amia umma Inna amirimu Ini belayar Betul si ma Amirimu Sedini Komar bin khotop Kasihnya sekitar Wala Alik Alik Sarkba Amirimu Ini belayar Nah Akan tetapi ma Bukankah Tuhan Yang amirimu Ini Omoh Subhanahu Salah Terima Gitu kan Bapin khotopnya Bisa jadi Mak halian kita Tapi Tuhan Yang bapin khotop Kan melihat kita Itu teman-teman Saya sekalian Gitu kan ya Atau saja Halimang tuh Kalau ngeliatin Kalau ngampil bukit Di sampung suami Gak boleh Nanti kan Suha limang Atau lihat nih Apa-apa kali ya Gitu gitu Apa-apa kali ya Atau sudah halimang Liatin handphone suami Gak boleh Tapi kan sudah halimang Juga akan kalian ya Betul Halimang lintusnya Maliat kamu Tapi Tuhan Yang halimang lintus Kan lihat tuh Aku dilihatin Halimang lintusnya Malu Apalagi dilihatin Tuhan Halimang lintus Betul Saya katakan kalau membayangin Gitu kan Kalau tingurjen suatu hal yang salah Ya Allah Kalau guru-guru Saya lihat Ya ampun Hari ini Sampai sini Malu Petas ya Jadi saya udah Sehari Ya ampun Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jadi Saya 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 mau membayangin Guru Saya melihat Saya aja Malu Sementara Saya tahu Mau Selamat Peringat Saya Jauhkan saya Dari segala Dan selalu Sasa Gitu Itu yang namanya Jadi gimana caranya Menangatkan takku Dalam hati kita Yang nomor 1 Hadirkan Allah Misalkan kehadiran Allah Dalam hatimu Dalam hidupmu Pengandangmu Mendengarmu Setiap waktu Kalau kepada anak-anak Ustaz Dan anak-anak Minta aku Kayak gimana Ya ingetin anak Tentang hal itu Nah Allah Lihat kamu Nah Lintanya sama Allah Nah Doa Kita Amin Allah Allah Dengar Allah Dengar Kalau mama Tidak selalu dengar Apalagi Apa yang ada dalam hati kamu Mama Tidak bisa dengar Tapi Allah Dengar Bukan apa yang ada Dalam hati kamu Pintaku Sama Allah Nah Allah Lihat kamu Nah Tadi kamu Ngapain Mama Tidak 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 Dengarkan anak Anak Tapi kalau selama hidup Kamu hanya kenalkan anak-anakmu Kepada dirimu Nanti Awadarnya Dia akan cewa Kepadamu Meninggalkanmu Dan menjadi anak Yang tidak berbakti Lebih baik Kenalkan anak Yang Mama Tau Kamu tadi Ngapain Mama Tau Awas ya Aku jangan Begini Nanti Mama Tau Mama Pasti Tau 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 Ibu Yang Seperti Ibu Di sana Masya Allah Masya Allah Masya Allah So-soan Amat Gitu Kamu tahu Kamu sebagai Ibu Yang malah Mungkin dirasa Mama Tau Aja Apa yang Kamu Menjirjakan Walaupun Mama Tau Mungkin dirasa Kata Nabi Muhammad Kita Tidak 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 Masya Allah Masya Allah Teman-teman Masih Sebihan Sesu Tapi Yang So-soan Kamu tahu Darimana Kamu tahu Nanti Sama Anak D세 按 Tidak 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 Percaya Sama Kamu Tapi Kalau Terus Ini Biat Tan Tan Tanahkan dalam dirimu Bahwa Allah ada Mendengar melihatmu Allah selalu melihat Mengawasi Memandang dengan sesama Kepada hamba Hambanya Itu kekakau Jadi itu terus Yang ditenangkan dalam diri kita Dan itu adalah makna eksat Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Alhamdulillah Kamu beribadah kepada Allah Seolah-olah kamu melihat Allah Kalaupun tidak dapat kamu lakukan Setidaknya kamu yakin Bahwa dalam hari-harimu Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memandangmu Selalu melihatmu Selalu menatapmu Selalu mengawasimu Tidak ada yang luput Dari pengawasan Allah Meskipun CCTV-nya rusak Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Tidak ada yang luput dari Tidak ada yang luput dari manusia yang luput dari manusia yang lain Semuanya bisa dilewati Meskipun Bawa beli gas Bawa beli gas Minta uang buat beli gas Gas sekarang ada yang berapa? 200 Yang gede 250 Akurat ini ya 250 250 Oh, ada yangnya Enggak usah aja 225 Beli-nya di Paleto Ada bisnis Kalau berapa yang lebih murah Teman-teman Sini sekalian Misalnya gitu Terus kamu Mompongnya 500 Suami Kamu percaya Mereka pas 50 suara mahal Mereka pas 50 suara mahal Mereka pas 50 suara mahal Berapa sekarang? 300 suara mahal 300 suara mahal 100 ya Buat beli Buat beli soto Jajan-jajan Abis itu ya Teman-teman Sini sekalian Nah ini Kamu bisa ngomong Sesuatu Suamimu mungkin percaya Atau suamimu mungkin Tidak melihatnya Tidak peduli gitu Akan tetapi Mereka terokibun adil Nyakat semuanya Jangan dikira Ada yang bisa terlewat Tidak ada yang bisa terlewat Tidak ada yang bisa terlewat Tidak ada yang bisa terlewat Ketawa Mereka Mereka Tidak terkeluar Terlampaukan Terdeteksi Terdeteksi Yang nomor dua Dan membiasakan Dan membiasakan Meninggalkan Perbuatan Tidak ada yang bisa terlewat 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 Atau orang sebelum balik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Tiga Tujuh 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 Hanya Tolong Jangan sudah kena soal misalnya Dari segitu Yang pake gilbab sebelum balik cuma 25 orang Berapa persennya? Iya kan? Jadi saya tahu nih Ibu-ibu ini Dulunya Karena sumpah berada dalam kegelapan jadi dia Apalagi anak-anak-anak nih Sumpah pake sambung Kompetenan Ini kan? Masya Allah Teman-teman sih sekalian nih Artinya kamu sumpah berada dalam Masa-masa yang tidak Atau belum terjaga Dulunya Tapi kan Kalau kemudian sampai di titik sekarang ini Kamu sudah berjilbab Kamu sudah sholat 5 waktu gitu ya Berarti kan kamu pernah mengalami masa-masa Dimana kamu membiasakan diri Untuk kemudian berhijrah Dari keadaan yang dulunya begitu Kemudian menjadi keadaan Seperti yang sekarang Itu kan ada saatnya kamu memaksakan diri Pastinya Kemudian Dari yang mulai pake gilbab Kemudian kamu ngaca Kayaknya keliatan lebih tua jadi Atau gak usah pake aja ya Pasti pernah Ada masa-masanya Dimana kamu mulai pake tajuk yang Longgar-longgar Kemudian kamu bilang Tapi gimana ya Kok dikeliatan kayak gitu ya Kita pake jean aja ya Kalo gak pake Cocok pake jean pake setan aja Pake jalanan jean Gitu ya Akhirnya terus menjadi ganti Pake setan Sama-sama sekiannya yang saya mulai Jadi ini kan Maksudnya Pernah mengalami masa-masa itu Kemudian pake dengan sekarang Pasti mengalami masa Pembiasaan Dan itu adalah sesuatu hal yang berat Berat bukan? Berat! Usahakan Usahakan Anak-anakmu Atau cucu-cucumu Tidak merasakan Keberatan tersebut Dengan cara Biasakan mereka Mengerjakan Tahan Sedari Dini Tanahkan tak Wakti hati Anak-anakmu Sedari Dini Dengan cara Biasakanlah Mereka Untuk mengerjakan Tahan Itu dari seawal Contohnya sekalian Saya pernah tiga Empat setengah tahun Di kota Tarih Contohnya Ya kan? Itu kalo Bisa dibilang sih Jadi Penangan saya Dibilangnya Autopilot baik Mereka itu ya Karena Orang tua baik Saudara-saudara baik Lingkungan baik semua Kemarin Berapa bulannya lalu Habisnya Kuasa Pas hari lebaran Kayak Beberapa hari Sehari Dua hari Mislebaran Saya dibuang Ternyum Dengan sebuah foto Isinya Anak-anak Usia 6 7 8 9 10 11 12an tahun Gila ya? Jumlahnya sekitar 200 orang Berfoto bersama Dengan Seidil Habib Umar bin Hafib Guru saya Di tengah-tengah Jadi ada Habib Umar bin Hafib Dengan Tengah-tengah Selinggungannya Suka Orang Anak-anak Semuanya Anak-anak Semuanya Anak-anak Laki semua Usianya Sebenarnya 6 tahun Mungkin ada yang 5 tahun Sampai ke 12an tahun Yang dianggung sebagai Anak-anak Lalu belum baleng Segitu tuh Segitu rame nya Sebenarnya Biasa-biasa aja Saya berfoto dengan anak kecil Biasa-biasa aja Anak kecil juga banyak-banyak Biasa-biasa aja Yang membuat saya terenyum Adalah caption di bawahnya Tulisan di bawahnya Mereka mau tulisannya Tulisannya ada kayak gini Dan itu di websitenya Mustafa Kalau tidak tidak salah ya Tulisannya seperti ini Hama'at-biasa Alladina sallow At-tarawim Ma'al habib Buhar bin habib Syahrad kabilan Hewam Menurut ini Apa artinya Gak saya Tak tahu Tulisannya gini nih guys Ini adalah Anak-anak kecil Artinya belum baleng Yang Mengerjakan Solat tarawim Bersama dengan Habib Buhar bin habib Jama'at Ikut jama'atnya Buhar bin habib Di Darung Mustafa Yang dihadiri oleh Dibuat orang Nah anak-anaknya Ada sekitar segitu Dua ratusan orang itu Selama sebulan penuh Terawai Sebulan penuh Umur lima tahun Saya kasih tahu Terawai sama Habib Bar bin habib 20 rokaat Dengan 2 Jus Al-Quran Tambah Wipirnya Tiga rokaat Tuh 20 rokaat Dengan 2 Jus Al-Quran Anak-anak Umur lima tahun Tauun 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 Tuh teman-teman saya sekalian Terbiasa baik mereka Kalau terbiasa baik Bayang kok akhirnya kayak gimana Kemarin ada salah satu dari Babak yang datang dari Sebum Sebum itu satu kampung sebelahnya Tarin, satu kota sebelahnya Tarin ya, jarak perjalanan Sekitar 40 sampai Dengan 1 jam Itu Di Sebum, beliau cerita Bapak para orang-orang tua disana Para orang-orang tua disana Itu biasa mendidik anaknya Untuk merasakan kehadiran Allah Bahkan dari sejak begini Dengan cara Misalnya nih kalau anaknya bilang Ma, nasi goreng dong Kalau kadar, ma, bisa Manya bilang gitu Ya guna, mamah kan Cuma hambanya lontong nih Hamba nih gak bisa, papa Coba mau doa Minta sama Allah Ini Allah akan menggerakkan mama Akan memberi kepada mama Atau yang lain-lainnya Rezeki seperti yang kamu mau Caranya gimana, mamah Sholat deh coba Dari sholat Memangkat tangan Doa Minta sama Allah Dikerjain sama Akhirnya diunduk Sholat gitu ya Ya Allah Minta nasi goreng Sambil si anak sholat Si anak uslu Kemarin mulai Goreng, 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 goreng Sampai dapat Sampai jadi Taruh Di ruang kemban Habis itu terus Begitu anaknya bilang Udah disalahnya Udah Si gorengnya mana-mana Di ruang kemban Terima kasih ya Allah Masih gorengnya Si anak deket dengan Allah Tahu Pengendali hidupnya adalah Allah Lewat orang tua Lewat orang tua Mempilih teman-teman Seolah itu Seolah itu Seolah itu Ini Makna dari Membiasakan diri Ada salah satu Dari ulama Terkembuka Namanya Habib Abdullah Bik Husayn Terfahir Sahih bermasilah Penulis kitab Al-Majimu Bukan Bajimu Syarif Penulis kitab Al-Majimu Dan kalau teman-teman Tahu Ada Bacaan Beliau Yang biasa Dibaca di Indonesia Sebagai bacaan Akhir majlis Ya Ya Rabbana Tarafna Di anak-anak Tarafna Nah Nggak usah Lagi Tentang bahwa Apa yang Bumaran Dan Itu yang Mulis adalah Beliau Habib Abdullah Bin Husayn Bin Tahir Beliau ini Teman-teman Saya sekalian Itu kalau Teman-teman Baca Artinya Ya Rabbana Tarafna Ya Allah Saya mengakui Saya punya banyak salah Ya Allah Dosa-dosa Benar-benar Membuat saya Alalah Doa Asyurah Nabra Di tepi Juran Mati Terangka Ya Allah Kuali Kau Menyalankan Saya Itu arti Doa Doa itu Doa itu Adalah penggalan Akhir Doa Akhir Bagian Dari Penajian Yang Dia tulis Di sebelum Sebelumnya Ada bahasa Kayak Ya Rabbima Ma'na Amal Wa Kas Una Kuluh Zalan Lakin Dan Lakin Tidak Amal Kehjian Allah Meromah Itu kata Tidak Ya Rabbima Ma'na Amal Ya Allah Saya Tidak Punya Amal Ibadah Wa Kas Una Kuluh Zalan Semua Yang Sudah Saya Kerjain Kayaknya Cacat Semua Lakin Dan Lakin Tidak Amal Tetapi Harapan Saya Cuma Kepadamu Ya Allah Kehjian Ya Allah Sumpul Kau Bisa Menghidupkan Bahkan Tulang Denulang Yang Sudah Jerek Itu Tentang Saya Sekalian Habib Abdul Wahby Fusyid Bumpa Itu Seseorang Yang Di Masa Akhir Akhir Hidupnya Sepuluh Dua Tahun Sebelum Wafat Bukan Masa Akhir Hidup Maksud Ya Dua Tiga Tiga Tua Masa Hidup Itu Beliau Setiap Harinya Membaca La Ilaha Inhumor 25.000 Kali Membaca Istiupah 25.000 Kali Baca Soal 25.000 Kali Jadi Beberapa Jenisnya Sikir Beliau Baca Dalam Hitungan 25.000 Kali Itu Beritahu Sereli Sekalian Di Saat Akhir Hidupannya Beliau Sakharov Rumah Istrinya Tau Tindor Tengah 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 Mau Takung Kalimat Lailah Ilaha Tengah Tengah Orang Yang Akan Meninggal Dunia Orang Yang Sedang Sakharov Tengah Diantara Kalian Yang Tengah Lailah Tengah Tengah Gak gitu ya, terserah lo numpai gue mau mati kok Masya Allah, ini kalo ada orang mau meninggal dunia yang udah tau Bapak namanya kandang-kandangnya mau menakarap gitu ya, mau nazak, ya itu baru Jadi ini sekalian, jadi ini beliau lagi sangka roh bermut, istrinya mentalkin, laa illallah illallah Suaminya bukan ikutin, ketalkinan baca ala illallah itu Malah ngiliatin istrinya sambil senyum Gak puas disenyumin doang, ketalkin lagi Laa illallah illallah, lebih kenceng lagi di telinganya Diketawain dong sama kabinnya Tiba betul lebih bersenuh lagi maksud saya Seorang ulama terkembukain Kan gak? Udah asik sih, saya mau mentalkin, malah diketawain Jadi di telinganya, laa illallah, lebih kenceng lagi di telinganya Suaminya bilang, in hara illallah, dikentikir, batukurillah hasilrah Kamu kalau mau pikir, jangan kenceng-kenceng di telinga saya Jangan periak-periak di telinga saya Gak puas di telinga saya Namun jika tujuan kamu menguntalkan aku Gak bisa repot-repot kalimat Laa illallah, langitnya ku bersama darah dan dagingnya Gak puas di telinganya Gak puas di telinganya Gak puas di telinganya Gak puas di telinganya Waktunya semua penuh Sibuk dengan empat pada Allah Gimana ceritanya sih gitu? Orang tua habib dengan didik-habib Beliau cerita Dia bilang, saya ingat Lagi saya kurus sembilan tahunan Sembilan tahunan Benerai deh, anak aku sembilan tahu kayak apa Dia bilang, saya pete di rumah Saya pengen main Saya keluar nyari temen-temen saya seumuran ke lapangan gak ada orang mungkin memang lagi ada apa gitu ya temen-temennya tuh gak lagi pada mumpul disitu jadi saya balik ke rumah saya dia bilang saya balik ke rumah saya cari saya saya cari bapak saya bapak saya ternyata lagi sholat dokuna saya pun kemudian nyari ibu saya saya buka kamar ibu saya lagi baca quran saya cari kemudian kakak saya abang saya saya lihat abang saya lagi pikir saya kemudian pergi duduk kemudian saya mendekati ibu saya saya bilang ini saya bete ini ada pertanyaannya ini publikasi lalu taksirnya ini pernah dengar di pasirnya dengar ini dengar ini dengar ya mereka ya alhamdulillah minasyaitan rajim islam rahman irrahm irra'in alhamdulillah alhamdulillah Bukan karena wewe sehabis-habisnya Karena keaguman hal berdoa Yang kulir-lupa dan nyata Insya Allah ya nak ya Jadi ketajaran lagi nak Terus kayak gitu Maki kayak gitu-gitu Jadi hebat Allah Habar anakmu gimana Bagaimana kabar Bagaimana kabar anak-anak Latih Biasakan untuk melakukan Kita akan bersama-sama Dari orang-orang yang terkecil Jangan masuk rumah Kecuali ujah besar Masuk rumah pakai paki kanan Baca dulu ya Biar jejaknya melimpah keluar Kepada keluarga kita Kata Nabi Muhammad ketika datang Seorang dia bilang utangnya banyak Rejakinya sempit Nabi Muhammad suhu dia setiap kali masuk rumah Baca hal ini Minta anak-anak semuanya Biar rejeki kita beli pangguan Kita baca surat hal ini Kita masuk Gimana ya Terus Nabi Muhammad juga disuruh Kalau kamu pengen Rumah kamu dituruhnya Tidak berat temanmu Orang selesai rumah Kalau masuk rumah Baca ayat Berisi teman-teman Itu biar setannya Kepada yang bukan masuk Jadi kau akan adek Isi rumahnya Yang kamu hadapi anakmu Bukan setan dia Yang kamu hadapi suamimu Bukan setannya Biar tidak Itu Ini yang lebih asur Jadi kalau kalian anak Marah-marah Masuk dalam rumah Terus keluar Baca yang musik Pas langsung Mas, apa lagi mas? Kok ada bakal? Mas dari rumah? Ah, enggak kok Lalu kayaknya Ah, kedua Iya, senang Kata Ustazahadipat Kayaknya nama saya sudah tersebut-sebut Dari rumahnya masing-masing ya Jadi gitu untuk teman-teman saya sekalian Latih, biasakan Karena itu akan menjadikan Generasi yang penuh dengan ketakwaan Hal terakhir Nih, saya sudah diingetin menjad Ya, antara yang harus kamu lakukan Sebenarnya ada dua poin yang harus kamu lakukan Yang ketiga Enggak kalah penting ya teman-teman saya sekalian Dan yang keempatnya yang terakhir Yang ketiga, pilih Pastikan Hanya orang-orang baik Yang kamu mau berteman dengan ini Kamu mau menanamkan takwa Dalam dirimu Dalam diri anak-anakmu Selim sekalian yang saya muliakan Pastikan Kamu hanya berteman dengan orang-orang yang bertakwa Jangan percaya Semua ucapan Berteman kok milih-mili Bila Oh jangan akan berteman Saya dua aja milih Pelih buat aku yang milih-mili Ini capai di kemili Iya Masa milih teman Yang katanya Nabi Muhammad Almar Bila aku ada di milih-mili Seseorang agamanya tergantung dari agama temennya Masa Seseorang yang kita tahu agama kita akan bergantung sama dia Kita memilih-milih Milih loh Milih loh Milih loh Jangan mau berteman apa pun kokok Nanti kamu gak tahu Mana dia lagi bohong Mana dia lagi Bener Jangan berteman sama Yang gampang-gampang Minjala sholat Jangan ajakkan ibadah Gitu ya Jangan 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 berteman sama orang-orang yang gak cinta sama para ulama Gak cinta sama orang-orang baik-baik Jangan Yang terjadi riba, ibuku, orang Jangan 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 berteman sama orang yang terjadi suka Utang Suka bikin buit penyakasan Tidak besok gue bayar Tidak besok gue bayar Paling nyata Ya Dah Tau satu Kalau yang terakhir ini ya Karena kan Seksi yang sama kamu kan Jadinya Susah Susah gitu hidupnya Kalau sebenarnya Nomor orang yang kerjaannya Utang-tam lu Jadi teman-teman sekalian Tuh Pastikan Kamu hanya memperkenan dengan perang-perang yang bener Kamu baik Ya Demikian pula Pastikan Teman-teman Enak-enaknya Teman-temanmu Berkembang dengan orang baik-baik Susah Kita kan gak bisa nih Jadinya anak-anak Minta kan Teman-teman siapa Kamu gak bisa Jadinya Kamu gak bisa Allah bisa Jadi Yang nomor empat Teman-teman sekalian Berdoa Minta Ya Allah Agar ditempukan Anak-anak-anakku Kawan-kawan yang bisa Membawa kebaikan dan kebahagiaan Dunia dan akhirat Ya Allah Minta Teman-teman Jangan cuma Asal kita duit Biar Allah Malu Ya Allah Biar bisa jalan-jalan Ya Allah Biar bisa beli rumah Ya Allah Dari kecil Sampai sekarang Kita mau Menunggian Gak pernah Tentu kurang-kurangnya Jadi gak gitu Jadi selanjutnya Sekalian Minta Minta Buat dirimu Buat anak-anakmu Kawan-kawan yang baik Minta Untuk dirimu Untuk anak-anakmu Bumi yang baik Yang dapat Membidik mereka Pada jalan Yang diridui oleh Allah S.W.T Jangan Pernah merepekkan doa Doa Tidak 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 Bisa Doa Sekarang Dijabah Sekarang Allah Seringkali Ingin Terus-terusan Dengar Suaramu Dalam Meminta Maka Jangan Jangan Lelah Dan Jangan Pernah Bosan Untuk Selalu Meminta Kepada Allah S.W.T Terus Saja Ustazah Apasih Doanya Itu Yang Paling Bener Kalau Kita Minta Ditemukan Jalan Takwa Biar 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 Padahal Maknanya Ya Allah Tepukkan Untuk Kami Kenapa Pakainya Kami Bukan Saya Karena Allah Mau Kamu Juga Mendoakan Anak Allah Mau Kamu Juga Mendoakan Suami Allah Mau Kamu Juga Mendoakan Orangku Allah Mau Kamu Juga Mendoakan Saudara Saudarimu Juga Tepukkan Si Waktu Kami Semuanya Si Tepukkan 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 Jangan Jalannya Siapa Si Tepukkan Jalannya Jalannya Para Nabi Jalannya Para Wali Jalannya Para Ulama Jalannya Jalannya Orang Orang Yang Telah Kau Bilih Kenikmatan Kepada Mereka Ya Allah Dengan Kenikmatan Yang Paling Pusat Dan Isi An Amta Alayhim Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Minan Nabi Yin Wasidigin Wasyuhada Wasyuhada Dalam Ayat Yang Lain Allah Bila Menyuti Islah War Rasul Fa Ula Ikan Al Yad An An Allah Al 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 Si Si Sini Allah Minan Nabi Yin Yang Lain Allah Kelangan Isni Minan Nabi Yin Wasidigin Wasyuhada Ina Sahidin Wahazuna Ula Hidratiqa Lari Gartal Min Allah Li Waktar Babila Lialimah Katalah Isinya An Amta Alayhim Di Ayat Yang In Nasirah Wal Muslaqim Sirot Lain Al 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 Minan Nabi Para Nabi Wasidigin Para Wali Wasyuhada Para Allah Orang Minahkan Allah Suka Jumah Terhadap Allah Wasyuhada Orang Orang Soleh Kamu Minta Tentukan Jalan Hidup Seperti Jalan Hidup Jalan Takwam Ya Allah Jalan Lutus Ya Allah Jalannya Para Nabi Jalannya Para Wali Jalannya Para Ulama Jalannya Orang Soleh Kami Dan Seluruh Anak Kami Ya Allah Biarkan Kami Jadi Hamba Yang Bertak Wajir Meng Biar Jangan Orang Orang Yang Kau Murug Kau Yaitu Orang 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 Jalan Jangan Biarkan Kami Salah Jalan Ya Allah Jangan Biarkan Kami Jadi Orang Orang Yang Ketipu Merasa Jadinya Benar Ternyata Ia Orang Orang Yang Jalan Yang Salah Gitu Insyaallah 4 Hal Itu Kalau Kamu Lakukan Jadi Salah Satu Lian 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 Yang Hadirkan Allah Dalam Setiap Waktu Kita Ini Kedua Terbiasa Terbuat Kebaikan Kalau Terbiasa Paksain Paksain Terus Lama Lama Alah Bisa Karena Yang Yang Ketiganya Kili Kawan Kawan Sewek Untuk Bersamai Kita Sehingga Jalan Takwa Itu Jalan Tanjang Saya Keren Dengan Istilah Kalau Kamu Ingin Berjalan Cepat Berjalan Sendirian Tapi Kalau Kamu Ingin Berjalan Tanjang Berjalan Tanjang Berjalan Berjalan Bersama Sama Jauh Tiringan Pastikan Kawan Kawan Yang Menempuh Berjalan Yang E Berjalan minta terus semua Allah subhanahu wa ta'ala minta terus semua Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada taubat kepada Allah untuk minta terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah dengan keempat kali itu maka kita semuanya mudah-mudahan akan dijalankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam jalan takwa mudah-mudahan kita mendengarkan terus yang hari ini Allah bukankan kita mendapat mengamalkannya hal hal ini yang dihormati oleh al-jali al-sali alhamdulillah bersama PAUL Assalamualaikum Bidadah Tidak 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 Insya Tidak Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.